Pemirsa kecelakaan maut melibatkan mobil dinas pejabat kini menjadi sorotan masyarakat. Mobil dinas Bupati Kuningan Acep Purnama menabrak sejumlah sepeda motor hingga menewaskan dua orang dan satu kritis. Sementara seorang pelajar tewas tertabrak mobil dinas wakil ketua DPRD Tanjung Jabung Barat Jambi. Dua orang tewas dan satu orang kritis dalam kecelakaan maut melibatkan mobil dinas Bupati Kuningan dan sejumlah motor di Jalan Raya Sidang Agung Kuningan Jawa Barat. Kecelakaan bermula saat rombongan Bupati dalam perjalanan pulang setelah usai meninjau lokasi lonsor di Ciwaru. Sementara dari hasil olah TKP Polisi, sopir Bupati Kuningan ditetapkan jadi tersangka. Belum diketahui sebabnya, namun tiba-tiba mobil Bupati menabrak motor yang tengah diparkir. Sementara mobil wakil ketua DPRD Tanjung Jabung Barat Jambi bertabrakan dengan sepeda motor di jalan lintas desa Sungai Toman, Tanjung Jabung Timur Jambi. Akibat kecelakaan pengendara sepeda motor seorang pelajar tewas akibat luka parah di kepala. Kecelakaan terjadi saat korban berboncengan dengan temannya melaju dari area Jambi menuju arah Kuala Tungkal. Naas saat melewati tikungan, korban mendahului truk di depannya. Dari arah berlawanan muncul mobil anggota Dewan. Kabrakan pun tidak terhindarkan hingga pengendara motor terpental dan tewas. Kasus kecelakaan ini masih diselidiki pihak kepolisian. Jambi, Timai News melaporkan.